Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Muta Ujihad NIMPA 219801005 Di sini saya akan mensimulasikan dari software SSCNC Di sini saya menggunakan CNC dengan kede sinumeric 802DM Nah, tampilan dari CNC-nya sebagai berikut Nah, di sini saya akan mensetting CNC ini ke titik 0 untuk membuat benda kerja Terus pertama yang kita lakukan yaitu Menolkan dari sumbu X, Y, dan Z ke titik 0 Dengan cara itu kita klik X plus Nah, kemudian kita klik Y Dan klik Z Nah, jika sudah Kita akan membuat benda sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Nah, terus kita Pertama kita lakukan yaitu Kita ke stock size Untuk menentukan Benda yang kita inginkan berukuran berapa Di sini saya akan Menggunakan ukuran 100x100 Dalam bentuk box Kemudian kita replace box text-nya Klik OK Nah, pilihannya sudah berubah Kemudian Nah, kemudian pada Magazin Kita akan Menaruh Pisau miling atau mata milingnya Ke bagian magazin Dengan cara Kita pergi ke Nah, sebelumnya itu Untuk benda kerjanya Kita menggunakan ragum Dengan mengklik wordpress claim Kita pilih Fish Klik OK Nah, kemudian kita untuk menambahkan Mater milingnya Kita pergi ke Machine Operation Dan pilih tool management Nah, di bagian tool management Sudah terdapat beberapa Mata miling Kemudian di sini saya akan Menambahkan Mata miling Dengan cara Klik add Kemudian Saya akan menggunakan Bmeter 15 Dengan panjang 100 Kemudian klik OK Nah Di sini sudah ditambahkan Kemudian kita Tambahkan ke Magazin Yang kita inginkan tadi Di sini saya akan Menaruh ke Tool Station 1 Kemudian OK Nah Pada Magazin sudah terdapat Mata miling yang sudah ditambahkan Kemudian Pada magazin Kita akan memindahkan Mata milingnya ke Check dari CNC Dengan cara Kita menggunakan Program Kode program Itu Kita klik MDI Kemudian kita Tulis programnya itu Tool Station 1 Atau T1 Kemudian M6 Nah Kemudian Kita klik Circle Start Nah Di sini akan Biasanya akan Dipindahkan ke Check CNC Nah Berikutnya itu Kita akan Men-setting Ketik koordinatnya Yang terlebih dahulu Kita lakukan itu Menggeser Banda kerja Ke Kira-kira Mendekati dengan Mata miling Di sini kita nanti Akan men-settingnya Kemudian Pertama Yang saya akan Lakukan itu X Kita taruh ke Job terlebih dahulu Nah Kira-kira Mendekati dengan Mata Milingnya Kira-kira cukup Kemudian Bagian Bagian Z Z-nya juga Bagian Z Dan Y Juga akan Kita dekatkan Ini saya akan Menurunkan Akan miling Dengan menggunakan Sumbu Y Sumbu Z Sorry Oke Saya turunkan Kemudian Kita akan Mendekatkan Banda kerja Ke Sumbu Y Kita klik Kita klik Nah Usahakan Jangan Terkena terlebih dahulu Pada benda kerja Kita naikkan lagi Kita naikkan Nah Kita Taruh ke Sumbu Y Kira-kira Seperti ini Sudah Oke Nah Ini tampilan depannya Disini Kita akan Men setting Titik koordinat Ke Poin 0 Pertama yang kita Lakukan itu Kita men setting Di sumbu Y Ini membawakan Sumbu Y Nah Kemudian Kita akan Men setting Sumbu Z Dan Y Juga Nah Dimana Nanti Untuk sumbu Y Kita setting Di bagian ini Kemudian Untuk sumbu Z Kita akan Setting bagian Sini Nah Pertama kita Lakukan Pen settingan Disumbu X Terlebih dahulu Kita klik Kita dekatkan Kemudian Kita Kita Z nya Kita Taruh dulu Kita turunkan Sedikit Nah Kurang lebih Seperti ini Nah Kemudian Pada Benda kerja Diusahakan Dia Itu Milingnya Bersentuhan Dengan Benda kerja Gitu Kemudian Jika sudah Kita Sentuh Lebih dahulu Nah Jika sudah Seperti ini Nah Sini Masih Kita Coba Lebih Persisi Menggunakan Ini Kita Coba X Kita Setting X Jadi Beren Kita Setting Nah Jika sudah Berbunyi Seperti ini Berarti Tandanya Sudah Kena dengan Mata Milingnya Gitu Dengan Nilai Minus 457 Titik 500 Seperti Itu Nah Disini Kita Simpan Data Yang telah Kita Setting Yaitu Dengan Cara Kita Pergi Ke Measure Workplace Kita Klik Kemudian Kita Set Ke Bagian G54 Nanti Disini Itu Dengan Cara Pergi Ke Bagian Sini Kemudian Pilih Select Nah Terganti Disini Kita Bisa Simpan Ke Bagian G56 G55 G56 G57 G58 G59 Nah Disini Saya Akan Simpan Ke G54 Seperti Itu Oke Setelah Itu Kita Mau Menyimpan Titik Dari X Titik Koordinat X Itu Setelah Itu Kita Kalkulasi Kita Kalkulasi Nah Titik Opset Kemudian Di bagian X Sudah Disimpan Di settingan Untuk Titik Koordinat 0 Kemudian Kita Setting Sembuh Y Nah Pertama Kita Lakukan Yaitu Kita Mundurkan Terlebih dahulu Kena Kerjanya Kemudian Kemudian X Kita Benda milennya Kita Taruh Ke Tertengah Sumbu Y Kita Pastikan Nah Seperti ini Kemudian Y nya Kita Dekatkan Lagi Sampai Kira-kira Menyentuh Dari Benda Kerjanya Kita Coba Nah Artinya kan Sini sudah mentok Tapi belum Tersentuh Yaitu Kita Lakukan Dengan Cara Menggunakan Ini lagi Kita klik Y Kemudian Kita Dekatkan Kita Sentuhkan Dengan Benda Kerja Sehingga Menentuh Benda Kerja Nah Ini sudah Sudah Terbunya Seperti ini Kemudian Dengan Nilai Minus 257 500 Kemudian Nilai koordinatnya Kita simpan Kita Pencet Y Kemudian Kita simpan Ke D54 Kemudian Kita Kalkulasi Nah Kita sudah Kemudian Kita Setting Ke bagian Kita Pilih Dulu Ke Con View Kita Setting Lagi Di bagian Sumbu Z Kita Klik Kemudian Kita Naikkan Terlebih Dahulu Kita Naikkan Terlebih Dahulu Nah Kemudian Kita Taruh Ke Bagian Tengah Dari Benda Kerjanya Kita Taruh Kita Taruh Nah Kira-Kira Kira-Kira Seperti Ini Kemudian Kita Lihat Tampilan Depan Nah Kemudian Kita Sentuhkan Lagi Kemudian Z Kita Sentuh Lagi Lepas Kemudian Kita Bisa Bisa Menggunakan Ini Lagi Agar Lebih Presisi Kita Tuk Z Kemudian Kita Setting Sampai Menyentuh Sampai Benar-benar Menyentuh Nah Sudah Berbunyi Seperti Ini Berarti Nyatanya Sudah Kemudian Kita Save Lagi Untuk Di Bagian Sumbu Z Kita Save Kemudian Kita Kalkulasi Nah Setnya Juga Di Bagian G54 Dengan Minus 15 Titik 0 0 Sama Seperti Ini Nah Kemudian Setelah Disetting Kita Akan Menentukan Kita Taruh Ke Titik 0 Ke Ordinak 0 Bagian Sini Yaitu Menggunakan Program Nah Caranya Seperti Ini Kita Kembali Ke MDI Kemudian Kita Delete Terlebih Kita Menggunakan Program Kode Program Yaitu G54 Yaitu Penyimpanan Yang Tadi Kemudian Kita Taruh Setting Ke Posisi X 0 Sumbu Y Juga 0 Dan Sumbu Z Juga 0 Kemudian MCS YCS Nah Seperti Yang Tadi Kemudian Setelah Itu Kita Klik Circle Start Nah Kembali Ke Titik 0 Seluruh X Y Z Seperti Itu Nah Kemudian Disini Disini Saya Akan Membentuk Atau Menggores Dari Benda kerja Melintang Contohnya Kita Yaitu Menggunakan Program MDA Yaitu Kita Jalak Dulu Terlebih dahulu Jantinya Saya Akan Membentuk G1 X50 Y50 Kemudian Z Minus 5 Nah Kemudian Saya Setting Ke bagian Job Kemudian Kita Nyalakan Milink Nya Kemudian Kita Pilih MDI Dan Pilih SQL Start Kemudian Kita Melanjutkan Nah Disini Kita Bisa Melanjutkan Lagi Ini Contoh Borosan Kita Lanjutkan Kita Program Di Kita Setting Ulang Di Ukuran X X X Y Z Nah Misalnya 60 60 Setelah Itu Kita Kejok Kita Start Kita Start Kemudian Lanjut Start Stop Berikut Ini Merupakan Simulasi Untuk Ke titik Koordinat 0 Teman Settingnya Seperti itu Mungkin Itu Dari Saya Kurang Laginya Saya Minta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rumah Tuk Lay off